Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. COVID ini seperti diketahui telah dialokasikan untuk tahun anggaran 2020 adalah program pemulihan ekonomi untuk bidang kesehatan khususnya sebesar Rp96,17 triliun. Untuk tahun anggaran 2020 ini belanja di bidang kesehatan difokuskan untuk belanja penanganan COVID terutama untuk satu insentif bagi tenaga kesehatan yang sebanyak Rp727,4 ribu personel tenaga kesehatan. Di mana anggaranya yang sudah dibayarkan sebesar Rp7,69 triliun. Kita juga memberikan tentu berduka 200 tenaga kerja dalam bentuk santunan kematian. Gugus tugas COVID sebanyak Rp3,22 triliun dan insentif di bidang perpajakan yang kita berikan untuk bidang kesehatan mencakup Rp3,82 triliun. Untuk tahun anggaran 2020 ini kita mencadangkan Rp35,1 triliun untuk program vaksinasi dan pengadaan vaksin. Yang ini kita cadangkan termasuk di dalam pengadaan vaksin yang tadi malam tiba. Saya ingin menyampaikan bahwa program vaksinasi ini tentu baru akan mulai dijalankan dan berjalan terus di tahun 2021. Oleh karena itu selain tadi adalah anggaran untuk 2020 yang sudah dicadangkan sebanyak Rp35,1 triliun, Tahun 2021 juga dianggarkan untuk vaksinasi. Tahun 2021 total anggaran kesehatan mencapai Rp169,7 triliun. Dimana untuk penanganan vaksin dan penanganan COVID adalah sebesar Rp60,5 triliun untuk tahun 2021. Rinciannya Rp18 triliun adalah antisipasi pengadaan vaksin COVID-19, Rp3,7 triliun antisipasi imunisasi atau program vaksinasinya, Rp1,3 triliun untuk pembelian sarana-prasarana laboratorium, litbank, dan PCR. Dimana Kementerian Kesehatan akan melakukan pengadaan sebesar Rp1,2 triliun dan badan POM sebesar Rp100 miliar. Dan kita juga masih mencadangkan iuran JKN untuk para masyarakat yang tidak mampu, yaitu untuk yang kelas 3. Rp35,1 triliun yang berasal dari anggaran 2020 kita alokasikan untuk pengadaan vaksin dan penanganan kesehatan. Nah pengadaan melalui penugasan dalam hal ini Bio Farma melibatkan seluruh lembaga dalam negeri dan luar negeri yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Kementeri Luar Negeri. Sedangkan pengadaan direncanakan akan berjalan selama beberapa tahun. Dari tahun ini 2020 hingga 2021 dan 2022 sesuai kebutuhan. Vaksinasi akan dilaksanakan berdasarkan kriteria dan prioritas penerima vaksin yang tadi sudah disampaikan oleh Menteri Kesehatan, yaitu dari sisi prioritas wilayahnya, penerima vaksinnya, jadwalnya, dan tahapan pemberian vaksinnya. Juga standar pelayanan vaksinasi diberikan atau ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Program vaksinasi ini yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan, bekerjasama dengan Kementerian Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, dan juga oleh swasta serta organisasi profesi, akan sebagian didanai oleh APBN dan sebagian dilakukan secara mandiri. Seperti diketahui, meskipun ada vaksin, tadi yang telah disampaikan dari mulai Bapak Presiden, Pak Menko, Pak Menteri Kesehatan, kita semuanya masih harus waspada. Pertama, untuk 3T, testing, tracing, dan treatment, itu berarti masih akan ada anggaran untuk pembelian berbagai alat seperti PCR dan reagen. Itu tetap disediakan pada tahun 2021. Dan tentu saja dari sisi implementasinya. Beberapa yang ingin saya sampaikan, untuk tahun 2020, Kementerian Kesehatan telah membelanjakan Rp637,3 miliar untuk pengadaan vaksin, yaitu yang untuk 3 juta dosis dari Sinovac dan 100 ribu dosis dari CanSino. Vaksin Sinovac ini yang dijadwalkan hadir pada bulan Desember dan tentu nanti akan berjalan seperti yang tadi disampaikan. Sasaran vaksin, tentu kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan atas saran dari organisasi profesi seperti ITAGI dan WHO. Dalam hal ini, bagi mereka yang akan dibayar oleh pemerintah akan ditetapkan targetnya oleh Bapak Menteri Kesehatan. Siapa yang akan menjadi target, yaitu yang selama ini disebutkan usia 18 hingga 59 tanpa comorbid. Kita juga mendukung dari APBN dari sisi alat pendukungnya. Saat ini sudah dibelanjakan untuk mulai jarum suntik, alkohol swab, dan safety box sebanyak 277,45 miliar rupiah. Juga karena vaksin harus disimpan di tempat pendingin, vaksin refrigerator 249 unit, cold box 249 unit, alat pemantau suhu vaksin 249 unit, vaksin carrier 498 unit, dan APD semuanya ini anggarannya telah dibelanjakan sebesar 190 miliar rupiah. Untuk persiapan dan pelatihan Kementerian Kesehatan dengan target 3 juta dosis vaksin untuk tahun 2020 ini, seluruh biaya operasionalnya telah menggunakan anggaran yang sudah dialokasikan di Kementerian Kesehatan. Untuk jaring layanganan yang tadi disampaikan, kami mendukung dengan dana alokasi yang ada di Kementerian Kesehatan maupun yang ada nanti ditransfer kepada daerah. Karena operasi vaksin ini akan menyangkut seluruh jaringan kesehatan, baik rumah sakit hingga 10.134 puskesmas, 2.877 rumah sakit, dan 49 KKP yang beserta wilayah kerjanya. Ini semuanya nanti akan diikuti termasuk untuk pembangunan sistem informasi yang sedang dibangun oleh KPC PEN, Telkom untuk tracing dari siapa yang sudah mendapatkan vaksinasi. Kebijakan fiskal di dalam rangka untuk membantu importasi vaksin COVID-19 didasarkan pada Peraturan Presiden nomor 99 tahun 2020 dan dari sisi Kementerian Keuangan sudah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 188 garis miring PMK.04 tahun 2020 mengenai pemberian fasilitas kepabianan dan atau cukai serta perpajakan atas impor pengadaan vaksin di dalam rangka penanganan pandemi coronavirus atau COVID-19. Subyek yang bisa mendapatkan fasilitas ini pemerintah pusat seperti Kementerian Kesehatan, Badan POM, pemerintah daerah, dan badan hukum atau non-badan hukum yang mendapatkan penugasan atau penunjukan oleh Kementerian Kesehatan. Objek yang diberikan fasilitas berdasarkan PMK ini meliputi vaksin, bahan baku vaksin, peralatan yang diperlukan di dalam produksi vaksin, karena tadi nanti akan disampaikan bahwa sebagian vaksin akan dalam bentuk bahan curah, dan peralatan untuk pelaksanaan vaksinasi di dalam rangka penanganan COVID-19. Fasilitas yang kami berikan adalah pembebasan bea masuk dan atau cukai, tidak dipungut pajak pertambahan nilai dan pajak pertambahan penjualan barang mewah, serta dibebaskan pemungutan pajak penghasilan Pasal 22. Kami melakukan pelayanan ini oleh Direkturat Jenderal Bea dan Cukai yang tadi disampaikan oleh Bapak Menteri Kesehatan dan bekerjasama dengan Badan POM, Kementerian Kesehatan, dan Indonesian National Single Window. Yang kami berikan adalah pelayanan dari mulai untuk mekanisme untuk pengadaannya dan persyaratan-persyaratan fasilitas fiskalnya, serta untuk rush handling, yang disampaikan oleh Bapak Menteri Kesehatan, di mana dari mulai PIB sampai dengan kemudian pengeluaran barang yang selama ini dilakukan, maksimal 3 hari makin dipercepat. Tadi malam waktu kami melakukan penelitian dan monitoring, barang tiba di Cengkareng dan langsung diperiksa keseluruhannya, yaitu 1,2 juta vaksin yang tiba pada hari Minggu, tanggal 6 Desember 2020, diimport dari Sinovac Life Science Corporate Limited, China dalam bentuk SARS-CoV-2 vaksin atau Ferocell dengan nama penerimanya adalah PT Bio Farma. Vaksin ini dikemas dalam 33 paket dengan berat bruto 9.229 kilogram, sesuai dengan AWB nomor P.E.K. 9946.321. Nilai pabean dari import vaksin ini diperkirakan sebesar 20.571.978 dolar Amerika. Perkiraan fasilitas fiskal yang diperoleh dari importasi ini adalah sebesar 50,95 miliar rupiah.